Intro Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Yudi, dari Denmachute Channel, Lift dan Eskalator Expert. Sudah hampir sebulan saya nggak nongol, karena kebetulan lagi ngerjain proyek dulu, tapi baru kemarin saya lihat di media online ada lift jatuh di Jogja, dan ini adalah milik dari salah seorang pejabat di sana. Teman-teman, tanpa mendahului yang berwajib, saya akan coba untuk mereview berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki. Tentu review ini berdasarkan data yang saya lihat di video dan ulasannya di media online tadi. Dalam pecelakaan ini, saya tidak akan menyalahkan pemilik dari lift ini, merek lift ini, atau siapapun yang terkait, karena memang harus menunggu investigasi dari yang berwenang. Di sini saya akan jelaskan sebagian, sekali lagi ya sebagian, bagaimana sebenarnya lift itu harus bisa menjamin safety atau keselamatan penggunanya. Nah, nanti teman-teman bisa menilai apakah lift ini sudah memenuhi apa yang saya utarakan atau belum. Ini ulasan saya. Nomor 1. Setiap lift haruslah ada di dalam suatu lorong atau shaft yang tertutup. Kenapa? Lift itu digerakkan oleh listrik, di mana terdapat kabel-kabel power listrik, kabel kontrol, dan lain-lain di dalam shaft tersebut. Kalau shaft liftnya terbuka, salah satu contohnya tikus bisa masuk dan menggigit kabel-kabel yang ada. Nah, teman-teman bisa menilai sendiri bagaimana jika transmisi kabelnya bermasalah. Catatan, ada lift yang boleh menggunakan shaft yang terbuka. Saratnya, kabel harus terbungkus di dalam konduit metal yang rapat. dan tentunya tidak boleh terkena cipratan air, apalagi hujan. Nomor 2. Lift merupakan salah satu alat transportasi, sehingga harus ada perlengkapan safety-nya. Perlengkapan tersebut yaitu rem pengaman yang cukup. Rem minimal ada di dua tempat, rem di mesinnya itu sendiri, dan rem disangkar liftnya. Rem ini harus dites, pertama pada saat setelah lift dipasang, dan sebelum digunakan pertama kali. Kemudian juga harus dites secara periodik, bisa setahun sekali, atau yang disyaratkan oleh peraturan yang ada. Speed governor. Ini adalah alat untuk memonitor kecepatan lift yang sedang berjalan. Jika melebihi 110% dari kecepatan yang ditentukan, maka speed governor ini akan menarik tuas rem yang ada di kereta lift. Wire rope atau bahan yang lainnya, adalah yang mengaitkan kereta lift dan counterweight atau bandulnya. Wire rope ini gak boleh cuma ada satu. Harus ada backup yang lain untuk menahan kereta lift jika salah satu rope-nya rusak atau perarahnya terputus. Buffer yang ada di pit, terbuat dari per atau hidrolik, atau bahan yang elastis lainnya untuk menahan kereta lift yang jatuh. Yang ketiga, kalau saya lihat di dalam video tadi, lift ini merupakan tipe lift yang menggunakan mesin hoisting rope. Dan mesin ini biasanya digunakan untuk lift barang, yang safety device-nya sangat minim. Kenapa sangat minim? karena memang hanya untuk mengangkut barang. Mudah-mudahan review yang ketiga ini saya salah ya, bahwa lift ini memang untuk lift penumpang. Yang terakhir, sebagaimana alat transportasi seperti mobil, lift juga harus selalu dilakukan service maintenance yang berkala, dan dilakukan oleh ahli dan yang berwenang. Demikian review saya untuk kasus yang terjadi di Jogja ini. Saya berdoa mudah-mudahan Bapak Ketua DPRD segera sembuh dan kembali beraktifitas seperti sedia kalah. Terima kasih. Jangan lupa, teman-teman, untuk tetap menonton video ini dan channel-channel saya yang lain. Like dan subscribe. Dan terima kasih.